Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Mesin... Mesin... Tutur Tidula... Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Pra TV. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini ditukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Perry Fadli, Yvonne Rose, dan Ellie Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul... Keris Empu Ganti. Aku pikir kulatnya kelapan, rasanya rasa sakit di kepala, itu sakit kepala. Bapak-bapak keibu-ibu, manmosya bingung, lamin penengotak, sakit isit, nyeripang otot kesendi, atau nyeripang waktu haid, inombay, puyar obat sakit kepala, cap siolas. Lamin putra putrisya sakit panas, puyar cap siolas, bau saturin panas. Jadi, lamin penengotak garusia, inombay, puyar obat sakit kepala, cap siolas. Puyar obat sakit kepala, cap sembilan belas. Puyar obat sakit kepala, cap sembilan belas. Produksi PT Irawan Jaya Agung, Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-409 ini, didukung oleh para pemain. Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Yvonaro sebagai Sakawuni, dan Asli Suhastra sebagai Empuran Upaya dan Pembawa Cerita. Selamat menikmati. Hari itu adalah hari kedua Arya Kamandanu bertapa di Petilasan Empu Ganring, di desa Katanglumbang. Tubuh Arya Kamandanu masih terasa panas. Masih demam ketika dia mencoba kembali untuk duduk bersila setelah hujan reda. Antara sadar dan tidak, Arya Kamandanu merasa melihat Empuran Upaya menemuinya. Empuran Upaya marah-marah. Dia kelihatan sangat kecewa. Amanandanu, kau sudah lupa apa yang pernah kuajarkan padamu. Nasar pemuda berjiwa bekicot. Laki-laki berjiwa lemah. Maafkan saya, Paman. Minta maaf pada dirimu sendiri. Saya menyesal sekali, Paman. Saya sungguh-sungguh menyesal. Kau harus malu, bukan hanya menyesal. Ya, Paman. Saya malu. Saya malu sekali. Oh, kau bersih seperti seonggok sampah. Kau tidak tahan godaan. Ah, dengar, Paman, Nani. Godaan itu sebenarnya tidak pernah ada. Godaan hanyalah menjadi ada. Jika kau memiliki kelemahan-kelemahan. Jika kau tidak tahan lapar, maka kau akan dikoda oleh makanan-makanan lezat. Jika kau tidak tahan hawa kandung, maka kau akan dikoda oleh bantal dan guling yang tempuh. Jika kau tidak tahan mengendalikan nafsu dirayu, maka kau akan dikoda oleh perwujudan-perwujudan wanita cantik merangsang. Jika kau tidak tahan rasa sakit, maka kau akan dikoda oleh berbagai perwujudan yang dapat menimbulkan rasa sakit. Karena itu, Kaman, Nani. Jadilah orang yang kuat. Supaya kau tidak menemukan godaan-godaan apapun juga dalam usahamu meraih keinginan-keinginanmu. Jika seseorang telah kuat hatinya, kuat berarti bersih, maka godaan itu tidak akan pernah muncul dalam bentuk apapun juga. Godaan itu tidak akan pernah muncul karena memang tidak pernah ada. Iya, Paman. Sekarang saya benar-benar telah mengerti apa yang Paman maksudkan. Memang sesungguhnya godaan itu muncul dari dalam kelemahan-kelemahan diri saya sendiri. Kamandan. Iya, Paman. Kau masih menyimpan Kris Gandri? Kau masih menyimpannya dengan baik? Haryah Kaman Danu terkejut mendengar pertanyaan empuran Ubayat. Tapi tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu menyelip di pinggangnya. Dan ternyata sesuatu itu adalah Kris, sebilah Kris. Ya, aku melihatnya. Kau masih menyimpannya dengan baik. Nah, ingat Kaman Danu. Jagalah Kris itu baik-baik. Kris Empu Gandri adalah Kris yang sangat ampu. Hanya dengan menggunakan Kris itulah. Kau nanti akan bisa merebut kembali pedang naga pusbah. Jangan baik-baik, Kamandan. Jika nanti ada seseorang datang ingin meminta Kris itu. Baik dengan cara lemah lembut. Ataupun dengan cara kegerasan. Maka kau harus mempertahankannya. Baik, Mama. Saya akan melaksanakan segala perkataan Paman Ranubaya. Kau usah kau, Uni? Kau mau kemana, Kamandan? Aku mau kemana? Aku tidak mengerti, Uni. Menurut perasaanku, aku tadi duduk bersilah di depan batu petilasan Pukandring. Kemudian aku melihat kehadiran Paman Ranubaya. Setelah selesai memberikan nasihat banyak-banyak, Paman Ranubaya lalu melangkah pergi. Dan aku mengikutinya dari belakang. Aku sangat mengkhawatirkan keadaanmu, Kamandanu. Tadi kau duduk bersilah seperti biasa. Tapi tiba-tiba kau bangkit dan berjalan perlahan-lahan menuju sumak belukat. Aku... Aku takut, Kamandanu. Aku takut sesuatu terjadi pada dirimu. Aku takut kau kehilangan kesimbangan. Uni, nampaknya sedikit demi sedikit, kegagalan itu mulai menyingkir. Nampaknya usaha kita tidak akan sia-sia. Tapi kukira kau tidak bisa meneruskan bertapa, Kamandanu. Lihatlah, langit di sebelah timur mulai kemerah-merahan. Sebentar lagi Fajar pagi datang. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak kewihu, man mo siya bingo, lamin peneng otak, sakit isit, nyeripang otot kesendi, atau nyeripang wautuhait, inombae, uyar obat sakit kepala, cap siolas. Lamin putra putrisya sakit panas, uyar cap siolas, bau saturin panas. Jadi, lamin peneng otak garusya, inomb, uyar obat sakit kepala, cap siolas. Uyar obat sakit kepala, cap sembilan belas. Uyar obat sakit kepala, cap sembilan belas. Produksi PT Irawan Jaya Agung, Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Malam itu adalah malam yang ketiga. Kembali Arya Kaman Danu duduk bersilah. Kembali dia bertabak. Dia membakar dupa atau setanggi seperti biasa, sambil merenungkan perkataan empuran ubaya dalam mimpinya. Sekarang semangatnya mulai timbul kembali. Dan semangat itu semakin lama semakin berkobar. Menjelang tengah malam, Arya Kaman Danu kembali dalam keadaan antara sadar dan tidak. Tiba-tiba dia melihat kehadiran seorang wanita cantik. Tapi aneh sekali, wajah wanita cantik itu sepertinya merupakan perpaduan dari beberapa orang wanita yang telah dikenalnya selama ini. Dia mirip Maisin istrinya. Tapi dia juga seperti Nari Ratih, gadis kepada siapa dia pernah menyerahkan cintanya yang pertama. Suatu saat dia mirip Sakawuni. Dan pada saat lain, dia mirip Nini Luh Jingkan. Kakak Maka Man Danu. Kakak, apakah kau sudah merupakan siapa diriku? Siapa kau ini? Aku seperti pernah mengenalmu. Aku adalah sumber kebahagiaan di muka bumi ini. Apakah wanita merupakan sumber kebahagiaan? Aku sangsi. Jangan ragu-ragu. Falingkan wajahmu pada bukakang. Marilah kita regu kebahagiaan bersama-sama. Aku tahu, jiwamu gersang, hatimu kosong bagaikan lubang sumur mati. Ayolah Kakak Maka Man Danu. Kita layarkan perahu. Kita kayu bersama. Dan kita hirup udara kebebasan di tengah samudera raya. Tidak. Aku tidak percaya padamu. Cepat pergilah dari hadapanku. Perwujudan wanita cantik itu tidak segera pergi. Dia malah menari-nari di depan Arya Kaman Danu. Arya Kaman Danu diam-diam merabah gagang kris gandring. Wanita itu bergerak semakin dekat. Dan ketika tangan wanita itu ingin meraih wajahnya, secepat kilat Arya Kaman Danu menghuncamkan ujung kris. Yaa! 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 Dia melenyapkan diri. Dia kutikam dengan ujung keris gandring. Dan hilang tanpa bekas. Memang benar. Perwujudan wanita cantik itu lenyap bagaikan segumpal asap. Yang nampak sekarang hanyalah gulungan-gulungan kabut. Yang terus-menerus menggerayangi sekitar petilasan. Untuk sesaat lamanya Arya Kaman Danu masih duduk bersila. Dari jauh dia melihat tubuh Saka Wuni terkolek di atas akar pohon panggang. Arya Kaman Danu bangkit dan menghampiri gadis itu. Kaman Danu. Tidurlah Wuni. Kau sudah merampungkan semedimu? Apakah kau memperoleh sesuatu Kaman Danu? Kau dapat visi? Dapat petunjuk? Aku belum mendapatkan apa-apa. Kau kelihatan sangat loyo. Mungkin kau butuh istirahat barang satu atau dua hari. Ah, kita jangan membuang-buang waktu. Tapi juga jangan mewaksakan diri. Rupanya aku mempunyai banyak kelemahan Wuni. Iya, setiap manusia mempunyai kelemahan masing-masing. Itu sudah lumrah Kaman Danu. Kakek Sugata Brahma juga pernah mengatakan begitu. Aku sudah bertekad. Aku sudah berjanji dalam hati. Juga dalam mimpiku di depan Paman Ranubaya. Aku harus mampu menundukkan kelemahan-kelemahanku. Apa kau mengalami suatu keanehan lagi Kaman Danu? Aku harus terus bertarung. Sampai selesai. Sampai musuh-musuhku bertekuk lutut. Bertarung? Musuh? Siapa yang kau maksud dengan musuh-musuhmu itu? Musuh-musuhku adalah kelemahan-kelemahanku sendiri. Mereka semua harus kubinasakan. Supaya mereka tidak berani mengganggu aku lagi. Nanti akan kuceritakan Wuni. Aku masih harus bertarung. Rupanya kita masih harus tinggal beberapa hari lagi di tempat ini. Kupikin bulatnya kelapan. Rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mo siya bingung. Lamin penengotak, sakit isit, nyeripang otot kesendi. Atawa nyeripang wangkruhaid. Inom baik. Puyar obat sakit kepala, cap siolas. Lamin putra putri siya sakit panas. Puyar cap siolas, bau saturin panas. Dadi, lamin penengotak garusia. Inom. Puyar obat sakit kepala, cap siolas. Puyar obat sakit kepala, cap sembilan belas. Puyar obat sakit kepala, cap sembilan belas. Produksi PT Irawan Jaya Agung, Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Malam itu adalah malam keempat. Semenjak Arya Kamandanu dan Sakawuni tiba di desa Katanglumbang. Seperti biasanya, Arya Kamandanu segera duduk bersila. Kemudian menyalakan api dan membakar setangi. Sementara Sakawuni menunggu di bawah pohon. Dari tempat yang agak jauh. Sekarang Arya Kamandanu sudah mulai biasa duduk bersila. Dia dapat dengan mudah mengendalikan dan menguasai pikirannya. Pikirannya tidak lagi liar mencalar ke sana kemari. Setelah beberapa saat lamanya memejamkan mata. Kembali Arya Kamandanu berada dalam suatu keadaan. Antara setengah sadar dan setengah tertidur. Arya Kamandanu berlahan-lahan membuka pelupuk matanya. Dan melihat kabut putih bergulung-gulung. Tiba-tiba dari balik kabut muncul sebuah perwujudan berwarna merah. Merah menyala-nyala bagaikan darah terbakar. Perwujudan itu ternyata menyerupai seorang raksasa kecil. Matanya berwarna merah. Rambutnya merah. Tangan dan kakinya merah. Dan ketika mulutnya menganga. Kikinya pun berwarna merah. Juga lidahnya yang menculur ke sana kemari. Berwarna merah darah. Ya jagad Dewa Batara. Ada mahluk aneh berjumpalitan di depanku. Siapa gerangan dia? Dan mengapa tubuhnya berwarna merah? Ingat. Paman Ranubaya pernah menjelaskan padaku tentang nafsu amarah. Menurut Paman Ranubaya. Setiap manusia memiliki nafsu amarah. Yang dilambangkan sebagai warna merah. Mungkin mahluk ini merupakan perwujudan dari nafsu amarah. Kalau melihat tindak tanduknya memang demikian. Dia berangasan. Dia berjumpalitan dan tingkah lakunya seperti binatang puas. Dia mulai melihat padaku. Dia menyeringai padaku. Aku harus berhati-hati. Aku harus bisa membinasakan mahluk berwarna merah ini. Rapsasa merah itu menggeram beberapa kali. Kemudian dia melompat ke depan. Tangan-tangannya berusaha meraih dan mencakar Arya Kaman Danu. Arya Kaman Danu berkelit ringan. Lalu sambil mencabut keris empuk gandring di pinggangnya. Dia melompat ke depan. Saat berikutnya. Ujung keris menancap di dada raksasa merah. Tidak. 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 Ketika membuka matanya kembali, Haryakamandanu tidak melihat apapun juga, kecuali kabut yang melayang-layang ringan di selah-selah keremangan bayangan-bayangan pohon. Perwujudan raksasa merah tidak nampak lagi. Haryakamandanu lalu bangkit dan menghampiri Sakawuni. Oh, kau kamandanu? Bagaimana? Apakah ada perkembangan? Aku masih harus bertarung, Wuni. Entah sampai kapan. Baru saja aku menyelesaikan sebuah pertarungan singkat melawan perwujudan dari Hawa Amara. Perwujudan itu menyerupai raksasa kecil berwarna merah. Dia akan menyerangku, tapi aku dapat membidasakannya dengan keris sempuk gandring. Aku tidak mengerti, Kamandanu. Apa sebenarnya yang telah terjadi pada dirimu? Keris sempuk gandring, Hawa Amara, raksasa berwarna merah, apa artinya semua ini? Hal itu juga masih merupakan tegak-tegi bagiku, Wuni. Tapi biarlah, ini baru malam keempat, dan aku masih sanggup bertarung hingga beberapa malam lagi. Aku pikir kulatnya kelapa, Rasanya, rasa sakit di kepala, itu sakit kepala. Bapak-bapak keibu-ibu, man mo siabingong, lamin penengotak, sakit isit, nyeripang otot kesendi, atau nyeripang lautuhait, inombay, puyar obat sakit kepala, cap siolas. Lamin putra putrisya, sakit panas, puyar cap siolas, bau saturin panas. Dadi, lamin penengotak garusya, inomb, puyar obat sakit kepala, cap siolas. Puyar obat sakit kepala, cap sembilan belas. Puyar obat sakit kepala, cap sembilan belas, produksi PT Irawan Jaya Agung, Surabaya. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Malam berikutnya adalah malam kelima. Sore harinya langit nampak cerah, tapi pada saat malam tiba, mendadak mendung tebal mengkulung-kulung di angkasa. Haryakaman Danu tetap duduk bersila, ketika angin mulai bertiup semakin lama, semakin kencang. Dan angin itu semakin menderu-deru. Entah dia datang dari mana, dia menghambur dan menerjang, bagaikan anak menghancur leburkan isi bumi. Dan pada saat berikutnya, nampak kilat menyambar di atas langit. Dan seluruh isi alam bagaikan murka. Tapi Haryakaman Danu nampak masih tetap duduk dengan perkasa di depan batu petilasan empuk gandring. Dia tetap duduk diam, bersila, seolah-olah dia pun sudah berubah menjadi sepongkah batu. Haryakaman Danu tahu bahwa angin ribut itu adalah perwujudan lain dari kelemahan-kelemahan dirinya. Karena itu dia berusaha untuk melawan dengan seluruh kemampuan yang ada. Dia berusaha bertahan untuk duduk bersila. Sementara itu angin ribut semakin murka, seakan langit mau untuk menimpa permukaan bumi. Nah, saudara pendengar, apa yang akan terjadi kemudian? Bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya? Rasa sakit di kepala. Minum saja. Puyer cap sembilan belas. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah. Puyer obat sakit kepala, cap sembilan belas. Bila putra putri Anda sakit panas, obatnya juga puyer cap sembilan belas. Ayo, semua saja. Sediakan selalu puyer cap sembilan belas. Cap sembilan belas. Puyer obat sakit kepala dan turun panas cap sembilan belas. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut hubungi dokter.